Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Insiden mematikan terjadi usai laga pertandingan antara Arema FCVS Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada Sabtu-Tanggal 1 Oktober tahun 2022. Sedikitnya, 130 orang menjadi korban jiwa dalam peristiwa nahas tersebut, dua di antaranya anggota kepolisian. Selain merenggut nyawa sebanyak 130 orang, terdapat ratusan korban luka berat dan ringan lainnya. Selain Indonesia, ternyata ada juga beberapa tragedi memilukan sepak bola yang terjadi di dunia. Berikut informasinya. Stadion Akra Sport di Ghana Tragedi Stadion Akra Sport menjadi salah satu tragedi sepak bola terbesar di dunia, khususnya di Afrika. Dikutip dari GhanaNet, pertandingan yang mempertemukan Akra Hearts of Oaks Sporting Club dan Asante Kotoko pada tahun 2001 berujung tragis. Fans Kotoko yang kecewa atas kekalahan tim kesayangannya melempari kursi plastik dan botol ke arah lapangan. Sontak, hal itu membuat petugas polisi yang berjaga menembakkan gas air mata ke arah kerumunan. Kerumunan yang terkena gas air mata tersebut panik dan berhamburan menyelamatkan diri hingga terjatuh. Atas kejadian tersebut, 127 fans dikabarkan meninggal dunia akibat terinjak dan terimpit saat berada di kerumunan. Stadion Kanjuruhan di Indonesia Berikutnya, tragedi sepak bola terbesar di dunia datang dari Indonesia, tepatnya di Stadion Kanjuruhan yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Tragedi kelam ini menumbangkan ratusan supporter di Stadion Kanjuruhan pasca duel sengit antara Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Banyaknya korban yang berjatuhan diduga akibat gas air mata yang digunakan oleh pihak kepolisian, sehingga supporter berbondong-bondong lari keluar stadion hingga berakhir sesak napas dan terinjak-injak oleh supporter lain. Berdasarkan informasi terbaru yang dihimpun, tragedi Stadion Kanjuruhan telah merenggut 125 korban jiwa dengan rentang usia yang beragam. Pasalnya, terdapat korban meninggal yang baru berusia 2 tahun. Stadion Nasional di Peru Saat pertandingan kualifikasi Olimpiade antara Peru vs Argentina, wasit menganulir gol Peru hanya beberapa menit sebelum pertandingan berakhir. Hal itu memicu protes dari penggemar yang berubah menjadi kerusuhan setelah Argentina memenangkan pertandingan. Kejadian itu menewaskan 318 orang dan melukai lebih dari 500 orang. Itulah beberapa tragedi sepak bola di dunia. Atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan kami selaku tim kamu harus tahu turut berbela sungkawa, semoga korban mendapat tempat terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan dapat tabah dan kuat menerimanya. Terima kasih sudah mampir di channel kamu harus tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Setiap ilmu yang kalian dapat akan menjadi penyelamat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.